selamat menikmati selamat menikmati dan dicatat sebagai amal kebaikan yang memberikan timbangan di hari kiamat kelab yang ketiga pesan untuk ada adik yang kami cintaikan Allah SWT yang pertama adalah jadid niatakum selan biasa perbauilah niat kalian dalam menutup ilmu apa niat kalian datang dari rumah menuju pesantren apakah untuk bermain atau untuk belajar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya kemudian Imam Ahmad RA berkata Imam Ahmad RA berkata ilmu itu tidak ada yang menandingi bagi siapa yang niatnya benar kemudian mereka bertanya bagaimana ya wahai Abdul Abdullah kemudian dia menjawab sendaknya dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain kemudian yang kedua senantiasa bersungguh-sungguh di dalam belajar Rasulullah SAW bersabda ihris alama yanfa'uka wassa'in billah wala ta'ajiz Rasulullah SAW bersabda bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan memintalah pertolongan kepada Allah SWT wala ta'ajiz dan janganlah kamu merasa lemah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan disini Imam Syafi'i mengatakan ijtihad yaitu adalah bersungguh-sungguh kemudian senantiasa membarangi ustaznya kemudian waktu yang lama dalam belajar maka adalah semangat di dalam menentuk ilmu visabilillah di jalan Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَ لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا para siapa yang bersungguh-sungguh untuk merayah keriduan kami maka kami akan tunjukkan jalannya ijtihad disini jihad disini adalah talabul ilmi untuk kita Rasulullah SAW bersabda para siapa yang keluar dalam rangka talabul ilmi maka dia berada di jalan Allah SWT sampai dia kembali maka dari itu kami nasihatik pada adik-adik kami tercinta untuk senantiasa bersemangat di dalam menutup ilmu kemudian pesan terakhir untuk ada di sekalian yang ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah atau jamiah lainnya yang ada di Saudi hendaknya untuk melengkapi persyaratannya untuk menyicil persiapan-persiapan atau persyaratan-persyaratan baik berupa berkas ataupun yang lainnya supaya dimudahkan di dalam mendaftar semoga Allah SWT memudahkan jalan-jalan kita untuk talabul ilmi visabilillah mungkin cukup sekian dapat dapat sampaikan kurang lebihnya tapi mohon maaf warakallahu fikum wajazakumullahu khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati